Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi amalannya yang untuk bersegera Bisa dapetin surdanya Allah Satu infak Di waktu lapang Maupun Sempit Mau? Apalagi hari ini Sekarang ini bulan Ramadan Aduh Masya Allah Iftornya bunda Masih iftor, masih makan Orang yang berpuasa Bunda dapetin pahala Dari orang yang berpuasa Tanpa kemenangan pahala dia sendiri Siap? Untuk mengeluarkan sebagian dari reseki Baik itu di waktu kita lapang Maupun di waktu kita sepit Siap? Rewardnya Dapet Dapet Ang Ang Oke Yang kedua Ada yang mau ditanya? Yang pertama? Gak ada Saya lanjut ke yang kedua Dan orang-orang yang menahan Amarah Masih Ini Mudah-mudahan Karena ini Mukangnya bunda Semuanya sudah subringah Insya Allah Ini termasuk Orang-orang yang Udah gak suka lagi Marah-marah Bener gak? Insya Allah Ini bener Jadi udah gak suka lagi Ini marah-marah Kenapa? Kata Allah Orang yang dia Nahan Amarahnya Maka dia termasuk Orang yang Bersegera Mendapatkan Ampunan Allah Dan dia langsung Diberikan Surganya Allah Kira-kira Nahan amaran itu Enak Nahan Marah nih Marah Pengen Menonjok Tapi gak jadi Ini kira-kira Gimana nih Jadinya nih Udah Mangkal banget Pengen Tapi gak jadi Karena ingat Tadi abis belajar Ayah Mau di Gak jadi Apa yang didapatkan? Ampunan Dari Allah Aku ingat Orang-orang Yang menahan Amarahnya Mau marah Gak jadi Anak Bikin jengkel Kenapa? Karena kita Ingat Tadi Dan orang-orang Yang menahan Amarahnya Artinya Ketika dia Menahan Karena dia Ingat Pengen Kan Kan Lalu lagi Emosi Itu Kesel Banget Ya Kalau gak keluar Itu Hal ini perempuan Kalau gak keluar Gimana Gitu rasanya Tapi Jangan marah Surga Untuk Jangan marah Surga Untuk Kata Allah Yuk Mau dapetin Surgaku Mau dapetin Surga Maka Orang Tahan Amarahnya Di dalam Hadis Rasulullah Katakan Saya punya Cerita Waktu Nyampein Ayat ini Waktu itu Kajian Di rumah Di rumahnya Jamaah Jadi Kajiannya Giliran Di rumah-rumah Itu Anak-anaknya Banyak Karena kan Ibu-ibu Banyak-berapa Anak-anak Tapi anak-anaknya Di sebelah Sini Tapi ternyata Pas sampai Ayat itu Mereka Bagi semua Pada denger Pada denger Dengerin Ayat itu Karena bagi mereka Itu Kayak Suatu Senjata Kan Mama Itu Di rumah Pada suka Marah Terus Dia denger Kajian Tentang La Tadam Dakholal Jannah Kira-kira Anak-kira Anak-kira Cepet Nggak nyangkut Cepet Dia Nyangkut Dia Nyimpen Hadis Ketika Satu minggu Kemudian Aku Kajian Ibu-ibunya Langsung Ngadu Umi Kemarin Ngajarin Hadis Ngajarin Ayat ini Akhirnya Kita Dicerapahin Semuanya Sama Anak-anak Ada ceritanya Anak-anak Anak-anak Mesti Pada kecil-kecil Semuanya Makan Makanannya Tumpah Mamahnya Yuk Kutus Terus 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 Berdata Lagi Yang lain Anak-anak Semua kenanah sehat anaknya pada satu minggu itu semuanya. Jadi pas kajian minggu berikutnya, dia langsung ngadu. Kalau kemarin ternyata, kok tahu dari mana tahunya? Kita dengerin, Kumi lagi ngajar itu kemarin kan? Buat mama semua kan? Katanya gitu. Kita dengerin, oh ternyata mamah-mamah itu gak boleh marah sama anak-anaknya. Dipakai begitu tuh senjatanya. Masya Allah luar biasa. Terus ibu tetap marah. Walau, kayak ketampar begini ya. Masa enak sihatin justru anak sendiri. Kan kalau salah enak berarti dimarahin kan? Iya, dikasih tahu yang benar itu begini. Kita kan banyak kan... Anak-anak lagi gimana kan harusnya? Bandung. Bandung. Jadi harus mana dia? Masya Allah. Butak-anak lagi.... Bye. Babu.